oke assalamualaikum bang ini baru sampai na kereta bang ni oke assalamualaikum bang ini kereta ni yang apa naik towing tadi tu saya nak cek hidupkan lah kita nak test hidupkan tu tadi saya dah jet ni yang jet kereta nak tengok ni timing bag ni nak pusingkan puli tu nak tengok timing bag dia apa oke ketak oke abang jakap kan itu hari ada ni kan dia meletup sikit tu saya tengok timing bag memang dah time dia lah nak kena tukar timing bag dia dia dah licin lepas tu lagi satu tu yang meletup tu saya rasa yang ini ya yang ini dia macam screw untuk mounting engine dia patutnya masuk dalam bracket patut dia datap keluar rasa ni kok yang meletup sebab saya pusing engine tu compression dia cantik lagi cuman kita nak start tak boleh tak ada api langsung langsung tak ada api kosong ni ya kosong so kita nak try hidupkan tu tak boleh lah so saya belikan satu bateri ini ya sambil ini sama tolek nah nih 21 bulan 12 2023 so saya nak kena tukar ini dulu ini dah 2022 5 di bulan 1 2022 so bateri ini pun dah kong saya nak keluarkan tu bateri tu kita nak tukar bateri dulu lepas masuk bateri baru kita nak try ini lah crank nah korang tengoknya dia boleh hidup tak kita mula-mula memang kita akan cek ini dulu lah cek api dia nah ini kabel plug nombor 1 dengan ini lah dekat body dia ada spark ke tak ada api ke tak api tak ada sini tak ada spark api so kita kena cek ni lah kita kena dynos dulu kita kena cucuk dulu apa masalah dia teko ni tapuk crank sensor ke ataupun benda lain apa-apa kita cucuk dulu guna scanner ok macam biasa aku guna scanner aku scanner murah je cari port dia kat mana port dia ni aku tak pernah buat kereta ni oh ni tergantung ni tak tahu lah dia lock ke tak try lah try lah cucuk ok stop on kunci hai cek engine pun tak nyala mana cek engine dia aduh cek engine tak nyala kena cari fuse kena cari fuse dulu aku pun tak perasan tu ada ni tak naik cek engine dia tak ada ni tak ada cek engine nak kena cek fuse dulu takut fuse ignition dia putus kita tutup balik aku tak perasan tadi tak perasan cek engine tak nyala ok kena cari dekat fuse ni lah fuse depan kita tengok fuse dia putus ke tak putus kat sini ni macam ni baca dia ignition 30M 30M yang ujung sini nombor berapa tuh nombor ni 30M nombor 2 tapi ini tak putus ignition kita cari lagi issue issue 10M ah ni issue 10M 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ah ni issue mana pengapik ni oh ni berapa tadi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kalau cek engine tak tak naik tapi ni elok tengah nombor hitam issue ni elok ah ni pun elok yang ini ignition 30M ni elok ni ni issue oh ni putus ah tu kurang kurasan tak tu 20M dia putus ah tu ah tu putus 20M 20M issue 1 ah ni issue 1 ni putus bosku ya nak cabut ni aku nak carikan dulu ni fuse dia ni ni dulu ni dulu blower ni 30M blower ni try aku masuk untuk issue 30M dulu lah sementara nanti kau dah hidup baru ni tak tak ada blue biar dulu kita scan dulu tengok tengok cnj dia nyala ke tak ah putus lagi tuh cnj nyala kejap putus ini ada masalah nih ini apa masalah dia ni hmm dia putus balik hmm 30M pun putus balik mana dia ada shot ada shot tak boleh nak scan dah ini putus balik nah tuh putus balik dah 2 biji fuse putus ini nak kena cari mana yang putus mana yang berlaga dengan bodi ini yang pening nak mencari aku cari dulu nanti aku tunjuk kat korang punca dia kat mana aku kena cabut scanner aku dulu kotak jahat nam scanner aku aku cabut dulu lepas tu aku cari ni dulu aku nak cek punca dia putus tu dekat mana kena buka ni dulu semua aku dekat coil sini ke ataupun dekat sensor mana-mana entah nah ni yang pening nak mencari fuse putus tu kat mana punca dia ok lah aku cari dulu nanti kalau dah jumpa punca dia nanti aku record balik aku tunjuk kat korang mana yang problem dia ok lepas aku cek sini semua tak ada yang shot ataupun tas body ni semua aku dah cabut-cabut takde yang tas body semua cantik wiring dia aku risau issue dia takut issue dia problem issue dekat sini dekat bawah ni dekat bawah laci ni issue dia tadi aku dah bakut dah ni cabut glove box dia aku cabut nak tengok issue dia kat dekat mana ni aku nak keluarkan ni dululah issue dia tapi macam apalah macam bau hangit bawah ni aku isi untuk bakar tengok socket dia mana nak buka lampu ok kita tengok socket dia ada ada yang terbakar ke tak nah socket dia cantik tapi macam bau hangit kat bawah ni tak tahu bawah apa ni tengok socket dia cantik tapi macam bau hangit aku risau ni issue ok aku cabut issue ni dulu lepas tu aku buka dalam dia 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 ada bakar tak bau hangit depan semua ok tak ada masalah cuman dia issue kita cabut dulu keluarkan issue kita kita buka dulu apa isi dalam dia ok ok dia melekat kat sini je melekat nah ni nampak dia dah meletup dia hangus kat sini tapak dia meletup tak tahu punca apa nak kena cari punca dia tengok boleh repair ke tak kat sini nampak dia nampak hangus nanti aku ambik gambar eh aku nak try keluarkan mana yang bunyi bunyi di bawah bunyi deh ini macam ada nak buka ini di silikon dia gam sini congkel boleh enggak ini pun silikon ini silikon dekat sini ada silikon dekat sini ada silikon screw tak ada screw tak boleh komple pula tak boleh komple bosku cuman nak buka rasa ada benda di sini dia melekat di sini ada benda dia meletup lepas itu dia jatuh dalam itu yang ada bunyi itu aku tak tahu apa bunyi dia sekejap aku try cari cara macam mana nak buka nanti aku buka dulu komple komple macam manakah oke assalamualaikum oke yang petang tadi petang semalam aku dah cabut issue yang terbakar so ini nak cari punca dia aku dah cek semua wiring dia aku dah cek semua dia tak ada short body kenapa aku turunkan engine aku nak cerita sikit pasal aku keluarkan engine engine ada engine takde apa engine dia ok compression semua cantik cuma dia timing bag nak kena tukar lah timing bag lepas itu yang punca letup aku risau alternator dia overcharge ataupun ada shorting dekat injector dekat sensor sensor lepas itu dekat coil takde shorting ke apa so nanti owner request dia nak tukar sebijik nak salin salin full semua so gatebox yang ini pun gatebox ni pun kereta dah tak boleh jalan kita tukar gatebox sekali so owner dia ambil sebijik lagi kereta macam ni picanto juga yang ini nasa nasa picanto owner ambil sebijik lagi yang kia punya kia picanto so owner request suruh salinkan semua gatebox lepas itu dengan sensor sensor throttle body semua nak salin dengan yang kereta baru nak ambil ini pun dah dah pecah pecah dia dah berkarat dalam nanti kita tinggal salin salin gatebox timing bag dengan acessory lain semua so sorry aku tadi tak sempat nak record aku turunkan engine dia aku barahkan semua nanti untuk kereta donor untuk yang buka nanti lagi satu kereta nanti mungkin aku record masa aku keluarkan engine yang kereta nak scrap dia pergi kantor tapi engine dia kong engine kong kebok dia cantik pas tuh air kong tak ada tak tau owner lama dia nak jual kita ambil kita beli untuk salin hidupkan chasis yang ini owner request minta chasis hidupkan balik kita tukar timing back water pump macam biasa fan back service macam biasa nanti untuk next video aku nak share ke korang aku nak cabut engine yang kia pikant tak sampai lagi kereta tengah towing nanti kejap lagi sampai nanti aku record semua macam mana nak baraikan nak keluarkan engine nak cabut engine aku nanti nak keluarkan gearbox gearbox dah tak boleh pakai dia dah tak boleh jalan dengan ni semua steering right apa semua on request road tukar steering right dah ada bunyi-bunyi lepas stabilizer senang mounting mounting engine dah sengit-sengit ini mounting lepas itu power steering macam ini owner suruh buat sekali sekali jalan dengan lower arm semua so kita nak cabut ini tak pasti wiring ini nak guna yang asal ini ataupun yang ini punya yang baru nak sampai nanti nak buka nanti jangan lupa like share comment and subscribe mungkin video untuk kereta ini sementara saya cukup sampai sini nanti next video aku buat cabut yang Kia pikanto dengan asal ini lepas sampai kereta ini siap nanti aku buatkan video lengkap tak tak nak nak ambil sebijik lagi macam ini juga nanti aku tunjuk kat korang engine nak pakai balik ke box yang tak pakai kalau nak kalau ada yang nak spare part nanti boleh roger boleh DM di dekat Facebook mungkin video aku cukup sampai dekat sini jumpa lagi dekat video selanjutnya jangan lupa like share comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh